hai oke ketemu lagi dengan encik di sini nah jadi sini akan memberikan tutorial atau tips dan trik mengenai game monster museum temennya kita disini menggunakan monster museum itu versi 2.0.4 Oke jadi di konten kali ini kita akan bahas beberapa komentar dari kalian temen-temennya dimana dari xd-bank bikin list hasil panen di map Orangil dong Bang lalu dari Rian di tempest list hasil panen tanaman dong Bang dan terakhir dari Pratama-tama Bang encik bikin list hasil panen dong bang c oke jadi di konten kali ini kita akan bahas yaitu list hasil panen dari bibit tanaman di monster museum versi 2.0.4 Kenapa harus ada versinya karena mungkin diversi selanjutnya atau pembaharuan versi nantinya hasil panen ini bakal berubah jadi setiap versinya pasti ada perubahan atau enggak ada pembaharuan temen-temen ya Oke kalau gitu kalau kalian udah penasaran kira-kira list hasil panen dari bibit tanaman ini apa aja kan di game monster museum ini jangan lupa untuk selalu ditinggalkan like comment dan subscribe dahulu sudah terima kasih banyak langsung aja kita masuk ke monster museumnya let's go Oke temen-temen ya kita udah masuk di game monster museum seperti biasa kita harus buka museum kita dulu sebelum kita melakukan aktivitas temen-temen ya biar kenapa Bang biar dapat cuan-cuan dan keuntungan Oke langsung aja kalau gitu kita disini akan sebutin list hasil panen dari bibit tanaman temen-temen ya di game monster museum ini langsung aja kita keluar dari museum kita dulu seperti ini temen-temen ya kita akan beli yaitu bibit sama fertilizernya jadi kalau kalian ada yang tanya Bang butuh berapa Bang untuk satu tas full ini kira-kira butuh berapa fertilizer sama bibitnya butuh berapa Bang Oke disini gua akan kasih tahu kalian berapakah yang dibutuhkan untuk satu tas plus full jadi kita harus beli yaitu 38 fertilizer plus plus 19 bibit temen-temen ya Jadi kita beli dulu 19 bibitnya 123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 nah udah nih 19 nah ini dia sudah 19 temen-temen ya jadi sisanya yaitu fertilizer plus membutuhkan yaitu 38 langsung aja kita beli seperti ini 12345678 nah temen-temen disini gua udah beli 38 fertilizer plus ya untuk bibit tanaman kita biar cepat panennya temen-temen ya kalau kita udah bawa seperti ini ya 19 bibit plus 38 fertilizer plus langsung aja kita mengarah ke oran hill dulu temen-temen ya untuk menanam dan memanen hasil panen kita temen-temen ya langsung aja kita ke oran hill dulu nah kita udah sampai di oran hill langsung aja kalau gitu dari di oran hill kalian ke kiri aja nanti ada tempat bertanam atau tanaman seperti ini ya nah ini dia langsung aja kalau gitu kita taruh yang ini vertizernya kita taruh pupunya dulu satu di sini kita ambil dua biar cepat kan seperti ini nih Oke kita taruh di sini Oke lalu di sini kita akan siram seperti ini dengan pupuk ini nah pupuknya butuh dua nah udah langsung tuh tuh Bang kenapa Bang butuh 38 fertilizer plus Bang karena ini kan waktunya satu jam jadi kalau kita kasih yang fertilizer plus ini berkurang setengah jam temen-temen ya tuh kalau bisa lihat langsung aja tambahin lagi satu lagi jadinya langsung panen temen ya langsung aja ini juga kita kasih seperti ini dan seperti ini Oke jadi empat-empatnya udah siap panen temen-temen ya di sini kan bisa lihat langsung aja kalau gitu temen-temen temen-temen kita panen dulu di sini set kita dapat yaitu cabai lalu kita panen juga di sini kita dapat essence dasar lalu di sini kita dapat jeruk dan kita dapat yaitu jeruk lagi langsung aja kita coba tanam lagi ya kita taruh dulu seperti ini ini empat ini siapin delapan gitu sih jadi empat bibit delapan fertilizer temen-temen ya jadi seperti itu untuk rumusnya jadi kalau udah ditaruh empat seperti ini kalian ambil delapan fertilizer plusnya seperti ini biar semuanya langsung bisa dipanen ya temen-temen ya jadi untuk misi di achievement yang bawah ini nih panen 50 tanaman sama panen 500 tanaman plus 5000 tanaman langsung aja kalian bisa GB seperti ini temen-temen ya yang penting kalian punya LP banyak Oke tuh lihat nih langsung panen semua kita lihat di sini panennya dapat essence dasar dapat essence dasar lagi dapat wortel temen-temen ya mana nih wortelnya wih wortel terus kita dapat yaitu essence dasar lagi Oke kalau gitu kita taruh lagi seperti ini kita ambil lagi empat ya kita tanam dulu seperti ini temen-temen ya Oke temen-temen ya ternyata kita di sini sudah dapat banyak itemnya langsung aja kalau gitu kita ke museum dulu karena kita sudah pernah panen sering ya untuk tanaman ini langsung aja kita menuju ke museum kita dulu let's go nah kita udah sampai di museum kita temen-temen ya langsung aja kalau gitu kita akan tunjukin list hasil panen dari bibit tanaman di monster museum versi 2.0.4 Oke di sini kita urutkan dulu ya seperti ini nah kalian bisa lihat pertama di sini kita bisa dapat yaitu wortel ya tuh banyak banget kan wortel juga seperti ini kita bisa dapat wortel seperti ini lalu yang yang kedua di sini ada cabai kita bisa dapat cabai teman-teman ya yang ketiga kita bisa dapat yaitu jeruk yang ketiga di poin keempat kita bisa dapat yaitu essence dasar lalu di poin kelima ternyata kita bisa dapat harta karun tapi chancenya sangat susah ya dan apakah yang keenam kita bisa dapat essence langkah apakah benar kalau menurut kalian ada yang kurang dari list hasil panen dari bibit tanaman di monster museum ini kalian bisa tulis di kolom komentar ya kalau gua coba nemuin lima wortel cabai jeruk essence dasar dan harta karun temen-temen ya itu doang sih enggak ada yang kurang enggak ada yang lebih harusnya tapi kalau teman-teman mempunyai Bang aku bisa dapat essence langkah dari bibit tanaman Bang nah kalian bisa tulis di kolom komentar temennya kalau gue belum dapat ya tuh kan sudah sebanyak ini padahal Oke temen-temen seperti itu aja mengenai list hasil panen dari bibit tanaman di game monster museum versi 2.0.4 temen-temen ya jika kalian ini sangat bermanfaat dan informasi ini sangat informatif jangan lupa untuk selalu ditinggalkan like comment dan subscribe sampai jumpa di konten selanjutnya dan bye bye semuanya terima kasih banyak kira-kira ini wortel sama cabai buat apa ya apa kita kumpulin aja dulu buat di next update ya mungkin wortel sama cabai di next update di persusah sekarang mana sih dipergampang sih menurut kalian bagaimana temen-temen ya selamat menikmati